Sebuah partai, persatuan, sebuah alat berdua, persatuan mengatakan rakyat, karena bagi setara ideologis maupun teori, buruhan kekoalisi harus berharian, harus bersama-sama. Kami melihat dari sikap petani, persoalan juhur murah, persoalan konsepsi, itu juga berdengar dari persoalan pemiskinan dari peti masyarakat. Persoalan kanan, nah ini juga harus kita sama-sama belajar, tapi maaf, kalau pangan petani ingin pangannya maaf, pangannya mendapatkan harga yang rakyat. Bahwa partai ini tidak tak ulang, dipangkitkan kembali oleh rakyat rakyat. Orang yang lain berkabung dengan 4.000, harus bisa melahirkan, bisa membuat orang-orang curahkan rakyat untuk jauh lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat tentunya dalam situasi pandemi ini, mudah-mudahan kita semua selalu dikirir ke sehatan. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada partai buruh, terutama kepada ketua umum partai buruh, Pak Soni, bangkukus ke BPLH Sengke, yang sudah mengajak kami dari seringkat petani untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, bagi SPI sendiri, sejak 2014 sudah mempunyai kesadaran bahwa kita harus membuat sebuah kelembagaan politik, sehingga sejak 2016, tadi dari Sekjen Orin, kita memang juga sudah terimpat untuk bagaimana membicarakan sebuah partai persatuan, sebuah alat perjuangan, persatuan rakyat, karena baik secara ideologis maupun teori, ya buruh harus berkoalisi, harus pertaliansi, harus bersama-sama dengan kita. Itu juga sudah disadari oleh kami di Serikat Pulu bahwa pilihan bergabung, berkaliensi dengan buruh, sebuah dana sudah keputusan dan juga pilihan yang sangat strategis, karena kita menganggap bahwa salah satu persoalan buruh, walaupun saya juga belum begitu memahami lebih detail persoalan-persoalan buruh, tetapi kami melihat dari Serikat Petani persoalan buruh murah, persoalan obsersing, itu juga bersumber dari persoalan kemiskinan yang terjadi di tingkat desa. Persoalan yang secara struktural terjadi di tingkat desa. Tidak adanya pemerataan penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan. Tidak adanya jaringan kesejahteraan ekonomi di desa. Sehingga upah murah, outsourcing yang selama ini juga terus diberkalkan oleh teman-teman buruh, itu juga menjadi pemikiran kita, termasuk persoalan panggat. Nah, maka itu menurut kita di SPI bahwa kita harus sering bersama-sama dengan teman-teman buruh, baik untuk persoalan-persoalan sosial ekonomi, maupun juga persoalan politik, maupun merebut kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang terkaitan dengan buruh. Persoalan pangan, nah ini juga harus kita sama-sama belajar bagaimana kalau pangan, petani ingin pangannya mahal, pangannya mendapat harga yang layak. Tapi teman-teman buruh atau masalah kandang lain ingin pangan, juga misalnya tidak terlalu mahal dan bisa terjahat. Nah, ini bagaimana memang kita sama-sama harus memahami itu. Bagaimana peran negara memang harus intervensi setelah beda, operasi pasar, fungsi, sehingga memang semua yang memang masyarakat rakyat Indonesia memang terjamin kehidupannya yang layak dan pekerjaan yang layak. Maka dari itu, artinya bagi SPI berada di parai buruh dengan teman-teman, ini juga proses belajar. Bagaimana kita juga memahami persoalan-persoalan teman-teman buruh yang kita anggap memang makannya adalah pedesaan. Yang selanjutnya, bahwa kita berharap partai buruh ini adalah memang partai persatuan gerakan rakyat. dan harus kita cerminkan partai gerakan rakyat yang memang alternatif, tidak sama dengan partai-partai yang lain yang ada. Semua mengklaim atas nama rakyat, betani, buruh. Tapi kita mau berbeda. Dalam arti, apa itu perbedaannya? Bahwa partai ini ditata ulang, dibangkitkan kembali oleh gerakan rakyat. Bukan partai yang membuat ormas atau anggap, tapi gerakan rakyatlah. Gerakan petani, gerakan buruh, gerakan layanan yang membangkitkan menata ulang partai. Jadi kontrol kekuatan utama kita adalah di gerakan rakyat. Apa artinya partai buruh ini kalau serikat buruhnya tidak kuat? Serikat petaniannya tidak kuat? Bahwa itu dengan SPI bergabung bersama partai buruh, teman-teman ormas yang lain bergabung dengan partai buruh harus bisa melahirkan, bisa membuat organ-organ gerakan rakyat, ormasnya menjadi lebih kuat. itu yang harus menjadi tujuan kita. Karena ya kalau bagaimana mau menang partai buruh Pak Soni kalau SPI-nya baru hanya di beberapa kabupaten. Bagaimana kalau misalnya mau menang kalau serikat buruhnya juga hanya di beberapa kota. Tidak juga sampai ke Indonesia. Jadi memang kunci utama, kekuatan utama kita adalah memperbuat, memperbesar gerakan rakyat ini menjadi sumber kekuatan utama kita. Nah mari artinya menurut saya tidak hanya kerja-kerja politik praktis tapi kerja-kerja sosial ekonomi, kerja-kerja solidaritas selalu memperkuat satu sama lain itu yang harus kita kerjakan. tidak hanya pada momentum politik tapi untuk kerja-kerja jangka panjang lebih strategis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan artinya partai buruh ini juga bisa membawa amanat rakyat, amanat penderitaan rakyat dan memang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. yang menurut kita ya petani masih bagian dari masyarakat yang cukup besar di Indonesia. Mungkin tadi ada beberapa referensi di tingkat Eropa mungkin saya melihat salah satunya populasi petani di sana sangat sedikit. Jadi kalau di Indonesia tolong dilihat bahwa struktur kemiskinan upah murah itu adalah persoalan kemiskinan di tingkat desa setelah sebuah dan petani mari masih menjadi prioritas yang harus kita juga perjuangkan. Terima kasih selamat berpaktanas mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memperjuangkan apa yang menjadi kita-cita kita sebagai partai alternatif partai yang mencerminkan persatuan gerakan rakyat partai yang memperjuangkan juga pertanian buruh dan kelompok masyarakat lain. Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup